Boleh diceritakan, Pak, tentang tupuksi dari BPHL yang terbaru ini, Pak? BPHL ini UPT dari... Berkaitan dengan BPHL, untuk mencapai target full netting 2030 itu upaya apa saja, Pak, yang telah dilakukan untuk Kalimantan Barat ini? Ini kaitannya kalau di BPHL ini... Menurut Bapak ini, optimisme dari Kalimantan Barat, khususnya dari BPHL, untuk menuju program full netting di 2030 itu... Empat pilar itu yang harus kita jaga. Terkait dari empat pilar yang barusan Bapak sebutkan ini, Pak. Saat ini, kondisi dari pengolahan hutan lestari di Kalimantan Barat itu bagaimana, Pak? Sebagai penutup ini, Pak Adi, mohon berikan ujangan lah bagaimana kita di Kalimantan Barat ini, para rimbawan dan masyarakat pada umumnya. Teman-teman untuk yang terutama yang bergelut di bidang kehutanan ya, lingkungan, intinya adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang, kami sambut. Selamat pagi, Bapak Adi. Kita berjumpa kembali di dalam podcast Himba Bahana. Selamat pagi. Alhamdulillah, Pak. Podcast ini adalah salah satu gegasan dari kami, dari tim media Fakultas Kehutanan, Bahwa suara-suara dari rimba raya atau dari lingkup, lingkungan hidup dan kehutanan kita harus suarakan, Pak. Jadi, Himba Bahana artinya suara rimba yang membahana. Jadi, saat kegiatan, kemudian isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan harus kita suarakan sejak mulai saat ini. Karena kita menghadapi target volume Netsing 2030 mendatang. Jadi, upaya dari perguruan tinggi akan kita sinergikan dengan program-program dari pemerintah Republik Indonesia. Oke, baik. Bapak, saat ini masih dengan nomenklatur nama BPHP Balai Perhutan atau BPHL ya, Pak? Ya, sekarang kami berubah sejak 2021 ya. 2021 ya, Pak? 2022 ya, saya lupa. 2022, ini berubah menjadi Balai Pengelolaan Hutan Pestari. Karena kalau dulu kan kita mengenalnya adalah BPHP ya, Pak ya, Balai Pengelolaan Hutan Produksi ya, Pak ya. Betul. Jadi, sejak OOCK berubah, kami juga mendapat tanggung jawab lebih. Ya. Mengelola hutan lindung. Oh, hutan lindung ya, Pak ya. Ya, jadi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung pengurusannya oleh Dijen PHL. PHL. Kami UPT dari Dijen PHL. Ya. Namanya berubah dari hutan produksi menjadi hutan lestari. Ya. Balai Pengelolaan Lestari yang mengurus hutan produksi dan hutan lindung sekarang. Berarti, Pak, dari pengelolaan tersebut, kalau yang saya pernah baca-baca, kalau untuk hutan lindung, kalau nggak salah dulu itu di Dijen KSDAE ya, Pak ya? Di Dijen Pengelolaan DAS dari hutan lindung. Hutan lindung. Oh, BP DAS ya, Pak ya. BP DAS. Sekarang berpindah terkait pengelolaan hutan lindungnya ke BPHL. Boleh diceritakan, Pak, tentang tupuksi dari BPHL yang terbaru ini, Pak? Baik. BPHL ini UPT dari Dijen PHL. Ya. Jadi, secara umum kami melaksanakan tugas-tugas teknis dari kebijakan yang dibuat oleh Direkturat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Kami ada sekitar 16 di Indonesia. 16 UPT? 16 UPT BPHL, 1 sampai 16 dari Aceh sampai Papua. Oh. Kebetulan kami tugasnya di BPHL wilayah 8 Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat. Artinya hutan lindung, hutan lindung, Kalimantan Barat. Kami punya tugas untuk mengawasi, mengendalikan, memonitor kegiatan-kegiatan pengelolaan bersama dengan dinas provinsi. Oh, dinas provinsi. Dinas lingkungan hidup dan kerutanan provinsi. Jadi, kami selalu kolaborasi untuk pengawasan, pengendalian, monitoring kegiatan-kegiatan, pemanfaatan yang ada di hutan-produksi hutan lindung. Kalau sesuai wilayahnya berarti kami lebih ke Kalimantan Barat. Lebih ke Kalimantan Barat ya, Pak? Kami fokus di Kalimantan Barat. Kalau dulu kan kita mengenal, Pak, masih zaman-zaman kuliah dulu, itu ada izin usaha IUPHK. Betul. Kita mengalam, hutan tanaman, sama yang lain sebagainya, gitu Pak. Kalau sekarang itu, apakah masih sama ya, Pak? Sekarang nomenklaturnya berubah menjadi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha itu secara umum hampir semua nasional ketika kita atakan IUPHK itu. Jadi, namanya perizinan berusaha itu hampir semua bidang, bukan hanya penghutanan. Namanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Jadi, nomenklatur itu juga sekaligus merubah. Sistem pemanfaatan. Kalau dulu, kan ada IUPH izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam. Hutan alam, iya, Pak. Ada hutan tanaman. Ada hasil hutan bukan kayu. Ada pemanfaatan kawasan. Ada jasa lingkungan. R.E. ya, Pak, ya, berarti ya. Betul. Nah, sekarang, dulu kan masing-masing izin. Iya, betul. Apa sendiri, kalau Bapak dulu izin yang hutan alam, nggak boleh melakukan misalkan jasa lingkungan wisata di dalam dulu. Padahal kan, kalau yang kita ketahui ya, Pak, ya, di dalam hutan alam kan banyak sekali sumber darah-sumber darah yang kita manfaatkan. Selain kayunya, bukan kayunya juga, dan juga jasa lingkungannya gitu, Pak. Iya, justru itu dengan adanya perubahan paradigma seperti itu, kita ingin mengoptimalkan sumber daya yang ada di hutan. Iya. Tadi, kalau dulu, hutan alamnya nggak boleh. Jasa lingkungan. Kayaknya hanya hutan alam. Oh, iya, iya. Sebaliknya, kalau jasa lingkungan, nggak boleh tuh misalkan ada pemanfaatan kayunya. Oh, begitu. Dulu begitu, karena bahasanya itu. Nah, sekarang, dengan UCK, kami manfaatkan momentum itu berubah menjadi perusahaan pemanfaatan hutan. Jadi, kalau di dalamnya ada kayu, sudah bisa. Sudah ada jasa lingkungannya, wisata, boleh. Karbon, boleh. Boleh juga. HBK, boleh. Kalau dulu, nggak boleh. Harus izin lagi. Mau usaha HBK, saya izin lagi. Mau usaha wisata lah, dulu izin lagi. Karena basisnya, izinnya hanya satu komoditi. Nah, dengan PBBH sekarang, semua boleh. Jadi, basisnya landscape. Landscape. Ada landscape-nya seperti apa, kemudian potensi seperti apa, disusun rencana. Kalau kita sebetulnya RKU, dimasukkan rencana itu. Nanti sudah boleh berusaha, apapun. Berarti seperti yang kita pelajari kalau di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura itu, Pak. Itu seperti multiusaha kehutanan, kalau kayak gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi, implementasi itu kita sebut multiusaha. Jadi, prinsipnya seperti itu. Basisnya landscape, sumber daya. Yang penting tetap memelihara lingkungan. Produksinya juga ada, ekonomi, sama sosial. Tiga pilar itu yang tidak bisa. Satu lagi governance, tetap kelola. Tetap kelola, ya, Pak. Empat pilar itu yang harus kita jaga. Terkait dari empat pilar yang barusan Bapak sebutkan ini, Pak. Saat ini, kondisi dari pengelolaan hutan lestari di Kalimantan Barat itu bagaimana, Pak? Ya. Kalau kita lihat dari sisi luasannya, dari sisi komparti peluasan, kurang lebih Kalimantan Barat ini luas daerah ratanya sekitar 14,3 jutaan. 14,3 jutaan, 14 jutaan. Hutan produksinya sekitar 4,6. Hutan lindungnya sekitar 2,1 kalau nggak tahu. Jadi sekitar total kami untuk mengurus, memonitoring kegiatan di 4,6 juta hektare. Bukan yang kaya yang kecil. Iya, betul. Nah, itu kami dengan Binas Kehutanan, ada KPH juga yang akan bergerak. Jadi banyak-banyak pihak lah. Sebetulnya kami juga dengan Hutan, dengan LSM. Nggak bisa kami mengawasi sendiri, kira-kira gitu. Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, sekarang yang hanya kolaborasi. Nah, bisa kami bergerak sendiri. Nah, dari situ, secara umum kami punya, bukan kami ya, pembantian itu ada membutuhkan KPH. Secara umum dikelola oleh KPH. Terbagi habis. Betul, terbagi habis oleh KPH. Namanya, KPH juga sudah harus berubah nih. Bukan hanya melakukan usaha. Oh iya, dulu pernah ada arahan bahwa KPH. KPH itu harus memiliki unit bisnis atau multibisannya ya, Pak? Betul. Iya, iya. Nah, sejak 2019, kita mengoptimalkan tugas KPH sebagai pengelola tingkat kapak. Jadi, dari misalkan untuk produksi tadi, 4,3 juta. Iya. Yang sudah berizin itu di Kalimantan Barat, 2,8 juta. Berarti kan ada selisih itu. Masih selisih, betul. Itu oleh KPH yang tadi kita sebutkan. Iya. 2,8 juta oleh KPH, kurang lebih 65 KPH. 65. Di Kalimantan Barat. Dulu terkenal Kalimantan Barat ini, kawan-kawan, adalah salah satu provinsi yang paling banyak memiliki perusahaan kehutanan. Selain Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ya, Pak. Tuh, PBPH itu dulu kita sebut konsesi lah. Iya. Nah, kadang-kadang kami sebutnya PBPH. Iya. Perusahaan Pemanfaatan Hutan. Iya. Nah, terkait ini, Pak. Saat ini kan kita memiliki komitmen bersama di tingkat dunia. Bahwa pada tahun 2030 akan dicanakan bahwa akan terjadi net zero emission, Pak. Betul. Nah, kemudian Indonesia memiliki rencana strategis follow net sink 2030. Berkaitan dengan BPHR, untuk mencapai target follow net sink 2030 itu upaya apa saja, Pak? Yang telah dilakukan untuk Kalimantan Barat ini. Ya. Ini kaitannya, kalau di BPHR ini kaitannya dengan usaha pemanfaatan. Gitu ya. Usaha pemanfaatan hutan yang tadi bisa kawasan, bisa kayunya, bisa HBK. Nah, kegiatan itu harus kita sinkronkan dengan rencana follow net sink. Tahap pertama adalah, kita sudah punya namanya RO nasional. Iya, rencana operasi. Nasional. Lalu kita turunkan ke dalam RO subnas. Subnas, betul. Yang sifatnya lebih ke provinsi-provinsi. Kalimantan Barat sudah punya RO subnas. Di satu sisi, kita juga punya rencana kerutanan tingkat nasional. Kemudian ada juga nanti turun ke rencana kerutanan provinsi. Ada rencana di KPH sampai ke BBPH. Nah, itulah tahap pertama harus kita sinkronkan. Kami sedang melihat sebetulnya kesesuaian antara subnas. Karena ada 12 RO, ada 12 RO, rencana operasi. Ada 12 RO, dari mulai bicaranya adalah penanaman sampai ke rekaman hayati. Nah, ini kami sesuaikan kembali. Dengan rencana terutama yang ada kegiatan usaha pemanfaatan hutan, PBPH. Karena setelah kami telisik lagi dari kami itu, target RO subnas itu hampir 60% itu di HP dan HR. Ya, hutan produksi dan hutan. Nah, jadi kalau kita target itu paling banyak di situ, 60% targetnya. Jadi penanaman, penanaman baik itu yang sifatnya rotasi, penanaman alam, sampai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengawetan kehati. Karena hutan produksi itu tidak hanya untuk produksi, dalam pelaksananya itu hutan produksi juga memiliki fungsi konservasi dan fungsi lindung. Iya. Meskipun kalau misalkan kita kira-kira gitu ya, misalkan hutan produksi, untuk produksinya mungkin 60%, fungsi lindung dan fungsi konservasinya adalah 20%. Jadi kalau satu area ditetapkan sebagai hutan produksi, itu sudah semuanya untuk produksi. Kalau kurang lebih sekitar 30% ini harus mengalokasikan untuk mengalokasikan untuk penanaman ayat di fungsi manung air. Nah, dengan yang kita optimalkan. Berarti sekarang kan kita sering melihat di media sosial itu bahwa kampanye terkait keberlanjutan pengusahaan hutan. Kemudian istilahnya produksi lestari, kemudian pengoptimalan jasa ekosistem. Betul. Kalau di Kalimantan Barat ini yang telah Bapak monitor, itu berada di area kabupaten mana ya Pak ya, yang sangat potensial untuk mengoptimalkan seperti jasa lingkungan, jasa ekosistem, atau ibaratnya multi usaha kehutanan itu Pak, selain hanya produksi kayunya saja itu Pak. Ya, menarik nih Mas kalau bicara potensi di Kalimantan Barat. Ya. Sebetulnya Kalimantan itu punya satu keunggulan ketika bicara pemanfaatan. Keunggulan itu kalau bicara komoditi, sekarang punya namanya pelabuhan kijing. Pelabuhan kijing? Ya, yang perlu disesmikan itu. Oh, yang pelabuhan internasional itu ya Pak? Iya, itu sebetulnya sangat bagus. Karena sekarang nanti kalau dulu mungkin untuk ekspor harus ke Jawa dulu gitu. Iya, betul. Gitu kan? Nah, sekarang kan harusnya dari sini sudah bisa langsung. Dengan posisi yang dia berada di, kalau Kalimantan kan katanya suka dibilangkan dengan semargo. Iya, iya. Dia berada di bawah, itu kan kijing itu kan ada di bawah. Iya. Di sebelah kiri ya, di sebelah mata. Iya, betul. Kalau dia ke atas langsung Jepang. Korea. Iya, betul. Sangat strategis. Ke bawah, lewat Selat Malaka bisa Afrika, Eropa, dan seterusnya. Jadi, pengunggulan di sini. Pengunggulan di sini. Terkait komoditi. Terkait komoditi. Nah, untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Memang kita harus lihat lagi pasar ya. Kalau misalnya memang biasanya bercata. Iya, betul. Memang harus sekitar perkotaan-perkotaan. Nah, gitu. Sedangkan Kelimantan Barat ini kan aksesnya jauh. Lebih masuk ke daerah kawasan hutan. Berarti terkait untuk akses jasa lingkungan memang lebih cocok di perkotaan atau aksesnya yang mudah dijangkau. Betul. Kayak kita kalau ada air terjun harus jalan 5 kilo. Mau enggak? Nah, itu tantangan bagi kawan-kawan. Di sini ya. Kalau mau nikmati keindahan wisata alam atau indahnya hutan tropis di Indonesia itu silahkan minimal berjalan 5 kilo. Berjalan ya, bukan memakai kendaraan. Intinya kita harus lihat akses ya. Karena mungkin kalau misalkan minat khusus yang mungkin teman-teman yang biasa ke hutanan bersedialah jalan 1, 2 kilo, KF terjun. Tapi kalau masyarakat, nah kita harus siapkan infrastruktur juga tuh. Nah, itu yang maksud saya kita memang harus lihat potensi pasarnya. Saya berjalan ke beberapa tempat memang seperti di contoh di Melawi saya pernah lihat tuh. Ada yang memanfaatkan, tapi memang infrastruktur sih yang harus dikuatkan kalau memang untuk ke situ. Jadi kalau untuk saat ini saya melihat yang masih punya potensi adalah terkait HBK. Wah, hasil hutan bukan kaya ya Pak ya? Ya, ada kekawang, rontak, kemudian gaharu. Gaharu ya Pak ya. Nah itu potensi masih banyak nih. Yang bisa dimanfaatkan selain untuk nilai ekonomi, tapi menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Iya. Jadi kalau ada kita gerakan itu, setidaknya bisa muncul sentral-sentral ekonomi baru di daerah. Kalau itu sudah rame, sudah berputar uang di situ, mungkin bisa ngikutin. Biasanya orang kan kebutuhan pokok sudah terpenuhi, baru bicaranya jasa, apa namanya, healing. Kalau bahasa sekarang, healing-healing. Rekreasi, ya. Betul. Kalau masih kebutuhan pokok. Belum mikir healing. Itu satu. Terus juga disini ada dibangun apa namanya, membagi tenaga uap. Tenaga uap. Ada tujuh. Itu kan dia co-firing. Co-firing itu campuran antara mungkin batu bara sebagian. Rata-rata yang berkualitas sekarang, penggunaan batu bayar dikurangi. 30 persen, selebihnya menggunakan bahan-bahan baku bioman. Oh, berarti dari kayu-kayu, limbah kayu gitu ya, Pak? Bitu, limbah kayu. Sebetulnya permintaan wood pellet juga banyak. Di sini bisa dibangun beberapa hutan tanaman. Bisa untuk memulai kebutuhan itu. Hutan tanaman untuk menyuplai pembangkit listrik tenaga uap itu tadi ya, Pak? Kalau perlu dibikin dulu wood pelletnya. Sudah langsung dalam bentuk wood pellet gitu, Pak? Bisa kita bikin industri wood pellet, kan nggak sulit sekarang. Misalkan anaknya nanti kalau tadinya akasya, mokot, kalitus, kalau bisa jadi kaliandra, atau tumbuhan lain yang memang ada nilai kalor tinggi. Sehingga bisa mencuplai itu. Kalau saya dengar kan Kalimantan Barat ini masih dapat suplai listrik dari luarnya. Iya, dari perbandasan tetangga dari Sarawak, Malaysia. Betul ya? Nah, itu kan harusnya kita bisa mandiri energi nih. Iya sih. Mandiri energi, mandiri pangan, bagus lah Kalimantan. Tapi setelah potensi Kalimantan bagus lah. Harusnya bisa kita lawan dengan bagus, cepat majun ya Kalimantan. Berarti yang paling optimal karena luas kawasan kita sangat besar ya, Pak? Berarti salah satunya itu biomasa dari wood pellet ya, Pak. Betul. Karena kalau kita lihat, untuk tenaga ahli dari wood pelletnya kan sebenarnya hanya dari teknologi pengolahan saja. Kalau seperti penanaman, kemudian penebangan, rencana kerja, dan lain-lain nih, orang-orang di kampung di Kalimantan Barat ini sudah terbiasa. Karena dulu kan sering mereka ikut dari kegiatan HPH, kalau nggak salah kan? Ya. Pelan hutan itu. Itu potensi. Cuman saat ini, saya pernah baca-baca berita, Pak. Bahwa yang memanfaatkan lebih besar terkait biomasa atau pellet yang kecil-kecil untuk tenaga penghangat ruangan itu ada di daerah Eropa. Seperti Jerman, kemudian beberapa juga daerah seperti Jepang. Berarti potensi kita sangat besar sekali nih, Pak. Namun terkait perizinannya itu bagaimana, Pak? Apakah susah mengurus perizinan terkait untuk pemanfaatan biopellet atau wood pellet itu, Pak? Nah, sebetulnya sih sudah ada beberapa industri. Di Kalimantan Barat? Di Kalimantan Barat. Sudah ada beberapa industri yang memang, kalau saya melihat belum terintegrasi dengan suplai tadi, bahan baku tadi. Sehingga belum berkembang betul nih. Intinya kapasitasnya sudah masih bisa dinaikkan. Tapi karena suplai bahan bakunya masih ya perlu waktu, sehingga ini perlu kita dorong lagi lah strateginya seperti apa supaya bisa memenuhi itu. Pasarnya memang saat ini yang paling tinggi Korea dan Jepang. Karena mereka juga sudah punya regulasi terkait penggunaan energi berbasis hijau, energi hijau. Jadi permintaannya tinggi. Nah, ini potensi. Selain kebutuhan-kebutuhan kita, kalau saat ini memang beberapa PLTU dia belum pakai wood pellet. Hanya pakai chip yang cacah-cacah itu. Oh, masih sebatas chip yang cacah-cacah kecil kita ya, Pak? Saat ini masih pakai itu. Kalau wood pellet memang lebih banyak kita suplai ke ekspor. Oh, ekspor ya. Berarti tingkat tambah nilai ekonomi lebih tinggi ekspor, Pak? Saat ini. Lebih tinggi. Karena memang mesin-mesin yang kita lihat di pembangkit itu, dia masih bisa untuk nampung dari cacahan kayu itu. Wood chip lah. Nah, membangun industri sekarang juga sudah ada kemudahan. Jadi ada namanya dengan muti usaha itu. Muti usaha hutan itu. Kalau dulu kan bangun industri di luar kawasan. Iya. Sekarang sudah boleh. Oh, sudah boleh. Nah, namanya kami sebut perizinan usaha pengolahan hasil hutan yang ada di dalam kawasan. Jadi kalau satu, tadi bicaranya PBPH itu HPH gitu ya, atau HTI. Nah, dia kalau mau bangun industri misalnya wood pellet di dalam, itu sudah boleh. Saratnya, kan biasanya kalau harus bangun di luar nih. Nah, sekarang kita dorong. Dalam kawasan boleh nggak? Boleh. Nah, nanti dibuat dulu rencana. Rencana kerja usahanya dibuat. Di mana akan dibangun industri. Nanti kita kaji lingkungannya. Nah, kaji lingkungannya. Setelah itu nanti tinggal izin menteri. Selesai. Kalau terkait kaji lingkungan, berarti terkait amdal UKIPL gitu ya, Pak? Betul. Nah, kita harus kaji nih di kawasan, mana yang akan kita pilih sebagai tempat industri. Sama dengan ketika misalkan HBK-nya adalah, apa yang paling maksudnya ya? Tengkawang misalkan. Iya, tengkawang. Nah, boleh. Bikin minyaknya di dalam. Jadi pengusaha itu kalau dia punya izin HPH atau HTI, PBPH lah kita sebut sekarang ya. Itu nggak perlu cari karena di luar. Kenapa kita buka ruang itu? Yang penting secara lingkungan dia masih punya daya dukung. Mendekatkan ke sumber bahan baku. Jadi biaya transport dari bahan mentah ke industri terpangkas. Harapannya nilai tambahnya lebih tinggi. Iya, betul. Berarti mendekatkan antara suplai bahan baku dengan unit pengolahnya atau pabrik jauh. Betul. Harapannya lebih efisien lah dari si hitam. Penanganan kita tadi tuh hutang jauh. Iya. Bawa dulu, wah jauhnya. Nah, nanti keluar dari hutang, sudah bisa mungkin barang setengah jadi atau kalau memang perlu produk jadi. Itu kemudahan-kemudahan yang sudah kita buat. Terkait dari kemudahan atau terobosan yang sudah BPHL dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutan Indonesia gunakan saat ini, Pak. Menurut Bapak ini ya, optimisme dari Kalimantan Barat, khususnya dari BPHL untuk menuju program follow net sing di 2030 itu gimana, Pak? Ya, Kalimantan Barat ini punya potensi yang bagus tadi dari sisi luasan. Kumpulan komparatif lah, luas kan. Pertama, yang kedua adalah komitmen dari pemerintah daerah. Dari Pak Ubenur, dari pejabat-jabat, terutama imus lingkungan, itu sangat baik ya. Salah satu indikatornya, Pak, tadi kan ada R.O. Nasional, ada R.O. Subnasional yang perprovinsi. Kalimantan Barat, salah satu indikatornya adalah yang paling cepat dalam menyelesaikan R.O. Subnas. Wih, berarti kita punya salah satu keunggulan lagi nih, Pak, prestasi tercepat. Selanjutnya, paling cepat. Selesaiknya, subnas. Nah, itu tinggal kita kawal dalam hal implementing-nya. Implementasinya di lapangan. Kami juga, seringkali dengan Pak, kepala dinas, kemudian dengan wilayah yang terkait dengan, kami sebutnya BPKH. Yang mengurus kawasan, membagi dari kawasan ini, kita optimalkan. Sebetulnya, yang dalam R.O. itu ada penanaman rotasi. Ada penanaman. Ada perlindungan ke hati. Ada memadaman karutlah. Ada lagi terkait dengan, ada sebetulnya. Itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan. dalam HPHTI dia wajib menanam wajib ada perlindungan karankam hayati dia harus membuat kawasan-kawasan perlindungan yang sempadan sungai, tubuh air koridor satuan kan wajib itu sudah bisa kita lakukan sebenarnya kemudian terkait dengan penanaman enrichment pilihnya kita bisa lakukan di HPH jadi sebetulnya bukan hal baru hanya memang yang perlu kita optima adalah pencatatan kita lemah di pencatatan pencatatan selamanya HPH, HPH, HTI kita punya RKO, RKT hanya lemah di pencatatan apa yang sudah kita lakukan nah kalau pencatatan itu pertama kita menentukan baseline kemudian kita pencatatannya lebih bagus kita konversi karena satu keunggulan kalau dulu indikatornya komoditas hutan itu dihitung dengan ton meter kubik sekarang jadi satu hanya ton CO2 ekipalit oh iya kan iya kegiatan tadi tarhutlah kita konversi jadi ton CO2 ekipalit penanaman jadi itu juga jadi semua cuma punya satu parameter parameter perhitungannya itulah keunikan dari volume matching tapi kami yakin bisa karena itu bukan hal baru sebetulnya hanya yang perlu diperhatikan adalah pencatatan tadi baseline kegiatan-kegiatan itu lama di pencatatan pengadministrasian yang lebih kuat aturannya sudah ada apalagi dengan perdagangan kampun sekarang semakin menarik itu harusnya buat terutama yang mau bergerak sambil menjaga ekosistem mendukung volume matching dapat seibal balik dari jasa karbon sebagai penutup ini Pak Adi mohon berikan hujanan atau terkait bagaimana kita di Kalimantan Barat ini sebagai head of Borneo yang gak kenal dulu dan kemudian para rimbawan dan masyarakat pada umumnya apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita semakin ke depan semakin lestari karena kita ketahui bahwa tekanan ekonomi sangat tinggi kemudian tekanan dari penduduk untuk memuatkan kawasan hutan juga sangat tinggi dan ini juga bahwa saat ini kita juga memiliki komitmen bahwa di tahun 2030 itu sudah net zero emisi mungkin net zero emission sebelum saya net zero emission ini harus diperhatikan bahwa kita komitmen bukan tidak mengemisi tapi apa yang diemisi dengan diserap sama net zero gitu ya biar semangat kita bukan kita gak mau janji kita gak mengemisi wah kita gak bisa jadi intinya kita tetap ada emisi tapi kita juga akan menyerap dengan jumlah yang sama itu dinamakan net ya pak ya antara yang masuk dengan yang keluar itu seimbang seimbang kalau sekarang lebih tinggi emisinya sekarang kita kurangin lah 2030 akan imbang nah gitu teman-teman untuk yang terutama yang bergelut di bidang kehutanan lingkungan intinya adalah jangan pernah menyerah jangan pernah pesimis tetap optimis karena apapun yang terjadi terkait tekanan sosial tekanan ekonomi kita bisa berkontribusi sekecil apapun sesuai kemampuan dan tugas kita kalau kita yang banyak yang bekerja di lingkungan sesuai peran kita masing-masing itu akan menjadi besar jangan melihat pada kita yang kecil tapi kalau kita melihat secara umum pasti akan besar jadi jangan menyerah tetap berusaha sesuai dengan kemampuan dan kemampuan masing-masing kalau denger dari luar sunset kehutanan itu kembali ke kita sebenarnya kita tetap yakin bahwa kehutanan itu tugasnya mulia ada produksi ada sosial ada lingkungannya bukan hanya kita yang akan dibalas tapi juga insya Allah Tuhan juga kembali saya kira itu tersemanat terima kasih kawan-kawan ini menarik jadi nanti ke depan kita akan mencari topik ini saya tawakan kepada kawan-kawan disini bisa di inbox atau di capri dari admin terkait dari program-program atau kegiatan-kegiatan nantinya yang akan kita diskusikan sama-sama dengan kepala balai pengelolaan hutan sari dengan bapak adi ada tema apa saja nanti silahkan ditawarkan disitu nanti kita akan diskusikan lagi bersama dan ingat kita jangan terlalu percaya dengan isu-isu di luar yang mendiskreditkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia itu semakin suram kita harus menanyakan data kegiatan programnya langsung kepada pihak yang bersarap kalau di Kalimanan Barat ini adalah di balai pengelolaan hutan sari terima kasih atas kesempatannya dan waktunya bapak terima kasih semoga kita bisa berjumpa di lain waktu kami siap kita berdiskusi kita bercerita pentingnya juga mungkin nanti ngajak teman-teman yang aktivis-aktivis lingkungan siap siap pak semoga Kalimantan Barat semakin baik siap terima kasih kita berjumpa lagi di episode berikutnya selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam salam mustari salam mustari gini ya berarti salam mustari selamat selamat Terima kasih.